Halo Sobat Baca, Selamat Siang Kali ini saya akan memaparkan buku baru dari Eko Prasetyo Idulnya Al-Fatihah, Bakitlah Gerakan Islam Buku ini dibagi menjadi 4 bagian besar Bagian pertama itu dimulai dari latar belakang penulisan ini Jadi Eko Prasetyo mencoba menggambarkan kondisi sosiopolitik Indonesia saat ini Yang disebut dihegemoni, dikuasai oleh faksi berkuasa dari kelas berkuasa yaitu oligarki Dimana Eko Prasetyo memperlihatkan Undang-Undang Cilaka misalnya Yang kemudian ini memberikan dampak buruk bagi masyarakat Indonesia Di bagian ini Eko Prasetyo juga menjelaskan bagaimana Intelektual Muslim masa lalu mencoba memperjuangkan antitesis dari kondisi saat ini Kemudian bagian kedua secara khusus menjelaskan bagaimana manusia modern saat ini Yang melalui nilai-nilai kapitalistik menghilangkan nilai-nilai keislaman Menjauhkan diri islam, nilai-nilai islam gitu Dan digantikan dengan nilai-nilai individualistik yang akhirnya menghancurkan Di bagian ketiga Eko Prasetyo baru menguras, memeras nilai-nilai islam Dan nilai-nilai kemanusiaan yang berkaitan dengan bagaimana seharusnya insani islam itu Di baris-baris ayat al-fatihah, ayat per ayat Nah Eko Prasetyo pada bagian ini mencoba memberikan basis Basis dalam gerakan islam itu bagaimana harus bergerak Yang sumbernya dari nilai islam sendiri Dan bagian terakhir Eko Prasetyo mencoba merefleksikan kembali Bagaimana situasi sosio politik ini kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai keislaman yang seharusnya Dan juga menjelaskan bagaimana islam pada dasarnya itu sangat erat kaitannya dengan perjuangan Dengan begitu Eko Prasetyo mengajak seluruh insan muslim saat ini Untuk bergabung dalam gerakan sosial Teman-teman bisa beli buku ini di Kalimetrosop Atau Instance Publishing Store Judulnya kembali al-fatihah, bagitlah gerakan islam Oke saya kira begitu Selamat siang teman-teman